Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan manis yang rasanya enak banget ini cara membuatnya sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini bisa bunda jual dengan harga seribuan aja dan insyaallah masih untung banyak jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan naris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama bunda siapkan pisang disini saya menggunakan pisang kepok yang sudah mateng tapi gak kematangan ya bunda ini matengnya sedeng dan ini nanti akan kita kupas dan setelah dikupas ini nanti berat bersihnya tanpa kulit itu sekitar 700 gram oh iya kalau misalnya bunda mau ingin yang lebih murah itu bisa menggunakan pisang yang lain jangan pisang kepok bisa menggunakan pisang janten atau pisang uli itu kan harganya lebih murah ya dari pisang kepok kalau di tempat saya dan untuk di resep ini ini kita menggunakan pisang yang kematengannya sedang ya jadi bukan pisang yang udah mateng banget dan bonyok kalau misalnya bunda mau menggantinya dengan pisang yang udah kematengan agar harganya lebih murah boleh aja tapi nanti terigunya ditambah sekitar 3 sendok makan nah ini kalau sudah dikupas kemudian ini akan kita haluskan menghaluskannya di awal saya menggunakan whisk aja dulu dan kalau sudah dihaluskan menggunakan whisk kemudian ini akan saya haluskan lagi menggunakan gelas bunda boleh menggunakan alat yang lain ya kalau mau menggunakan chopper ataupun blender boleh aja tapi jika menggunakan blender pasti teksturnya akan sangat-sangat halus ya dan karena saya masih ingin ada tekstur pisangnya jadi ditumpuk seperti ini aja udah cukup nah jika sudah halus kira-kira seperti ini dan kalau pisang kopok memang gak menghitam ya bunda nah kalau sudah halus kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1,4 sendok teh garam kemudian tambahkan juga vanilla bubuk 1 bungkus yang ukuran kecil kemudian ini kita aduk sampai rata jika sudah rata kemudian masukkan telur 1 butir ini telur yang ukuran kecil ya bunda telur yang 1 kilo yang isinya sekitar 16-17 butir nah ini kita aduk sampai benar-benar rata jika sudah rata kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 7 sendok makan ini 7 sendok makan penuh ya bunda tapi ini saya masukkannya 5 sendok dulu biar mudah mengaduknya nah ini kita aduk sampai rata nah ini kalau sudah rata kemudian tambahkan lagi 2 sendok makan tepung terigu oh ya kalau misalnya bunda menggunakan pisang yang sudah kematangan banget ingin terigunya ditambah ya bunda jadi jangan segini ini ditambah kira-kira sekitar 3 sendok makan ya 3-5 sendok makan boleh karena kan pisangnya kalau sudah kematangan pasti mengandung banyak air ya lebih banyak kadar airnya sedangkan gulanya tidak usah ditambah karena pisang yang kematangan biasanya kan pastinya lebih manis ya nah ini kalau sudah kita akan masukkan ke dalam loyang tapi sebelumnya kita siapkan dulu loyangnya disini saya menggunakan loyang yang ukuran 21 x 21 cm dan ini saya olesi tipis-tipis dengan minyak sayur biar nanti nggak lengket terutama di bagian dasarnya ya tapi bagian sampingnya juga kita oles juga dengan minyak sayur dan kalau sudah ini saya alas lagi dengan daun pisang nah ini sebenarnya kalau nggak di alas daun pisang juga dia nggak terlalu lengket ya tapi ada lengket-lengket dikitnya nah biar lebih mantep lagi dan sama sekali nggak lengket kita alas lagi dengan daun seperti ini kemudian di oles lagi dengan minyak sayur nah seperti ini jadi nanti insya Allah ini akan benar-benar nggak lengket dan mudah nanti melepas dan mengeluarkannya dari adonan oke kalau ini sudah siap loyangnya bisa langsung kita tuang adonan pisang yang tadi udah kita buat ya nah ini langsung aja kita tuang sekaligus oh iya sebelumnya bunda udah menyiapkan kukusan ya bunda kukusan yang sudah dipanaskan dan dididihkan airnya biar nanti setelah kita menuangkan adonan pisang ini ke loyang itu kukusannya sudah mendidih jadi nggak perlu menunggu terlalu lama ini kita ratakan dulu bagian atasnya dan jika sudah rata sudah oke ini bisa langsung kita kukus kukus menggunakan api sedang aja selama kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya matang dan jangan lupa tutupnya diberi kain ya agar uap airnya nggak menetes ke kue nah ini sudah sekitar 25 menit dan ini kuenya sudah matang memang permukaannya agak sedikit lembek ya bunda tapi nggak apa-apa nanti setelah dingin ini akan mengeras ini kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan nah ini kuenya sudah dingin dan ini akan langsung saya keluarkan aja dari loyangnya ini pinggirnya saya seset dulu ya agar nanti lebih mudah mengeluarkannya nah ini akan saya pindahkan ke piring dan ini mengeluarkannya sangat-sangat mudah sama sekali nggak nempel bahkan daun pisangnya aja nggak nempel ya ke kuenya kemudian ini akan saya balik dan ini akan saya potong jadi dua bagian kemudian setengah loyangnya ini akan saya potong memanjang seperti ini menjadi enam bagian jadi nanti satu loyang akan ada 12 potongan memanjang seperti ini oh ya ini pisah untuk mengirisnya sebelumnya udah saya oles tipis-tipis dengan minyak sayur biar nggak lengket atau kalau bunda punya pemotong pisau plastik itu lebih bagus lagi ya biar sama sekali nggak lengket nah jadinya memanjang-memanjang seperti ini ya jadi satu loyang nanti akan ada 12 tirisan memanjang kemudian ini kita potong lagi kecil-kecil seperti ini jadi nanti ukurannya sebesar ini ya bunda dan ini menurut saya udah cukup layak apalagi kalau kita mau jual seribuan dan juga nanti ini akan kita panir lagi nanti setelah dipanir ukurannya akan agak lumayan membesar nah ini kita potong lagi jadi nanti satu loyang itu akan jadi 132 potongan dadu kecil-kecil ya bunda setelah dipotong kecil-kecil ini akan kita panir tapi sebelumnya kita buat adonan pencelupnya dulu untuk adonan pencelupnya mudah hanya 4 sendok makan tepung terigu curah yang ditambahkan sedikit garam dan dicampur dengan sekitar 200 ml air kemudian ini kita aduk sampai rata memasukkan airnya secara bertahap aja agar tidak terlalu banyak tepung yang berindil nah kalau sudah ini bisa langsung kita jadikan adonan pencelup masukkan potongan pisang adonan pisang yang tadi sudah kita potong-potong dadu pastikan semuanya terbaluri ya dengan adonan pencelup jadi boleh agak banyak masukinnya kemudian langsung kita masukkan lagi ke tepung panir untuk dibaluri dengan tepung panir ini sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya melekat pada adonan pisangnya nah jadinya seperti ini jika sudah dipanir seperti ini dan bunda ingin menyimpannya frozen ini bisa banget tinggal bunda simpan aja di wadah yang tertutup kemudian dibekukan ini jika beku insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan tapi sebelum digoreng karena untuk jualan ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate agar anak-anak mudah memegangnya dan tampilannya juga jadi semakin menarik jika menggunakan tusuk sate ini 1 tusuk sate isinya 3 ya bunda jadinya seperti ini nah kalau sudah ditusuk sate seperti ini ini bisa langsung kita goreng siapkan minyak dalam wajan yang sebelumnya sudah dipanaskan kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja jika salah satu sisinya sudah berwarna kecoklatan ini bisa kita balik dan jika dua sisinya sudah berwarna kecoklatan berarti sudah mateng ya berarti ini bisa langsung kita angkat nah ini sebagian yang sudah digoreng agar rasanya lebih enak dan tampilannya lebih menarik ini atasnya saya beri glaze seperti ini tapi kalau untuk jualan yang murah dan ingin lebih hemat ini jangan pakai glaze ya bunda bisa menggunakan selai misalnya selai coklat karena selai coklat itu harganya hanya setengahnya dari glaze untuk yang kualitas sedang nah ini sudah jadi semua ya sudah dioles glaze semua dan soal rasa ini jangan diragukan lagi ini enak banget rasa pisangnya yang manis dan lembut ini kalau makan satu pasti kurang oh ya untuk satu resep ini perkiraan modalnya sekitar 13.700 menghasilkan 44 rusuk jadi modal satuannya kena di harga 311 rupiah ini masih bisa bunda jual dengan harga seribuan aja tapi untuk harga ini hanya perkiraannya bunda silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb